Di era tanah demam, orang-orang sudra yang kehilangan perlindungan dan merasakan beratnya kemerosotan ekonomi akibat cekcok diantara para kesatria berbondong-bondong memeluk Islam dan hidup di bawah pranata bayungnya yang baru. Di tempat sosialnya yang baru ini para sudra tidak harus kehilangan apapun kecuali belenggu kasta kesudraannya sendiri. Majapahit pada akhirnya memasuki penghujung senja ketika mampu dikalahkan oleh Keling yang diperintah oleh Raja Girindra Wardana. Dalam prosesi petak dan trialog Yapuri, diterangkan bahwa Raja Majapahit terakhir adalah Diyah Surah Prahawa yang runtuh akibat serangan tentara Keling pimpinan Girindra Wardana pada tahun 1478 Masehi. Keterangan ini sesuai pula dengan naskah para raton. Sejak itu Majapahit telah berhenti sebagai pusat kota raja. Dalam para raton kekuasaan Kertabumi atau Brawijaya V berakhir sebagaimana diberitakan atau dicatat melalui Chandra Sengkala, Sirna Ilang Kertaning Bumi. Di situ kejatuhannya disebut karena Raja Kediri yang dendam setelah ayahnya, Surah Prabawa atau Bre Pandanalas diturunkan dari tahta oleh Bre Kertabumi. Setahun dari kejatuhan Kertabumi, Masjid Agung Demak berdiri. Tahun pendirian ini diperoleh berdasarkan gambar bulus di mihrat Masjid Agung Demak yang memiliki Chandra Sengkala Sari Rosunyi Qiblat Tinggusti tahun 1401 Saka atau 1479 Masehi. Menurut kisah setempat, ketika Masjid Demak berdiri, Sunan Bonang didaulat untuk menjadi imam yang pertama. Dalam menjalankan tugasnya itu, ia dibantu oleh Sunan Kalijaga, Ki Agengselo, serta wali yang lain. Sebelum Masjid Agung Demak, telah berdiri pula pesantren di Tuban yang dibangun oleh Sunan Bonang pada tahun 1478. Selain di Tuban, Sunan Bonang juga membangun pesantren watu layar di Bonang, sebuah desa kecil di Lasem, Rembang. Dan, Sunan Bonang mendirikan pula Masjid Sangkal Daha di Kediri. Pada pembangunan Masjid Agung Demak, turut terlibat pula Syarif Yudhoyotullah dari Cerebon yang kemudian berhasil mengembangkan Islam di Tatar Pasundan. Dengan demikian, wali Songo pun dapat mengambil ahli otoritas di Pulau Jawa dari Kerajaan Majapahit maupun Sunda Pajajaran. Pada medio tahun 1513, Sultan Demak mengirim armada yang dipimpin oleh Pati Unus untuk sampai di perairan Malaka. Di situ terjadi pentempuran dengan Portugis, namun Portugis berhasil mempertahankan Malaka. Jawa Debaros menerangkan bahwa pada tahun 1513, Pati Unus yang ketika itu masih Putra Mahkota Kesultanan Demak dan menjabat sebagai Adi Pati Jepara, berangkat dengan 90 kapal untuk menyerang Malaka. Disebutkan bahwa Pati Unus membawa 12.000 orang dengan banyak sekali meriam yang dibuat di Jawa. Karena mereka itu ahli-ahli besar pengecoran dan segala macam pengolahan mesi dan keahlian lain yang terdapat di Hindia. Berkenaan dengan kehadiran armada Jawa di Malaka, kemahiran orang Jawa dan orang Melayu dalam bidang perkapalan sangat mempesonakan orang Portugis. Karena kapal-kapal Jung itu ternyata jauh lebih besar daripada kapal-kapal Portugis. Dan lambungnya bahkan tidak mempan ditembaki dengan meriam-meriam yang terdapat pada kapal Portugis. Kapal terbesar yang pernah dibangun di Indonesia Frakolonial ialah Jung yang berpenyisihan air seribu ton yang turun gelanggang dari Jepara pada tahun 1513. Kemudian di tahun 1517, setelah penyerangan terhadap kerundukan Portugis di Malaka, kekuatan Demak Cirebon dialihkan untuk mengepung wilayah-wilayah Prabu Udara di Timur Jawa. Penyerangan ini dilakukan karena Prabu Udara telah membangun persekutuan strategis dengan Portugis di Malaka. Raden Patah atau Sultan Syah Alam Akbar Al-Fatah wafat pada tahun 1518. Sebagaimana wasiatnya, Patih Unus selalu diangkat menjadi Sultan Demak dengan gelar Sultan Syah Alam Akbar Ad-Sani atau Sultan Syah Alam Akbar II. Patih Unus merupakan menantu Raden Patah dan juga Sunan Gunung Jati. Tom Pires yang mengenal penguasa Demak dengan sebutan Paterodin Senior atau identik dengan Raden Patah, menuliskan bahwa ia adalah Persona de Grandi Siso atau orang besar dengan kebijaksanaan luar biasa dan Cavalero atau Kesatria Bangsawan. Di masa Raden Patah, otoritas Islam telah mengembangkan payungnya hampir di seluruh pesisir utara Jawa. Dari sebagian Pulau Madura, Kota Gersik, Surabaya, Tuban, Lasem, Demak, Jepara, Cirebon, hingga Karawang. Raden Patah bersama-sama dengan Wali Songo berhasil membuat Jawa tidak gelap sepenuhnya sesudah Surya Majapahit tenggelam. Di era awal Demak, orang-orang Sudra yang kehilangan perlindungan dan merasakan beratnya kemerosotan ekonomi akibat cekcok di antara para kesatria berbondong-bondong memeluk Islam dan hidup di bawah peranata payungnya yang baru. Di tempat sosialnya yang baru ini para Sudra tidak harus kehilangan apapun kecuali belenggu kasta kesuderaannya sendiri. Ada yang bilang baga sejarah katanya dan mudah mengingat nama dan peristiwa setiwa bertang pasisannya air biar mitra dan perancangnya cerita tentang manusia terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!